namaste miranam info kuliner indonesia he apsa milker apsa milker apsa milker kusih salam sejahtera buat kita semua nasi goreng abang-abang Bangladesh ada bermacam-macam cara dalam menjual nasi goreng ada yang membuka cafe ada yang di restoran ada yang di food court membuka gerai pakai gerobak dan lain sebagainya dan yang menggunakan gerobak ini juga dibagi dua lagi ada yang mobile atau keliling-keliling kampung dan perumahan ada yang stay atau berdiam di suatu tempat nasi goreng gerobak ini kerap kita sebut dengan nasi goreng abang-abang Hai setiap kota di Indonesia pasti ada nasi goreng abang-abangnya mungkin begitu juga di negara lain liputan enjoy street street food menunjukkan kepada kita bahwa nasi goreng abang-abang di Bangladesh lebih komplit ketimbang nasi goreng abang-abang yang ada di kita masa sih Oke lah sebelum kita lanjut tentang nasi goreng bang-abang abang-abang Bangladesh yang lebih komplit itu ini ada sedikit info dan fakta unik tentang bangladez yang pertama kepadatan penduduk di bangladez sudah sangat mengerikan bayangkan penduduk bangladez yang kira-kira 156 juta jiwa itu mendiami wilayah yang luasnya cuma 147 ribu kilometer bandingkan dengan Rusia yang penduduknya 143 juta jiwa tapi luas wilayahnya 17 juta kilometer bayangkan betapa padatnya penduduk di bangladez info dan fakta unik yang kedua negara bangladez adalah negara dengan tarif prostitusi paling murah di dunia ya tarif wanita di negara ini sangatlah murah bahkan paling murah di dunia mungkin menurut sebuah sumber untuk menyewa seorang wanita di bangladez seorang pelanggan hanya perlu mengeluarkan uang sekitar 7000 rupiah per jamnya ya 7000 rupiah per jamnya sangat murah bukan gilanya lagi tapi uang yang sudah sedikit itu biasanya masih diberikan kepada para mucikari info dan fakta unik yang ketiga penjualan manusia sangat marak di bangladez sudah menjadi rahsia umum kalau bangladez adalah salah satu negara pusat perdagangan manusia di dunia menurut penelusuran para ahli manusia manusia-manusia bisa diperjual belikan secara ilegal disana dengan cukup mudah serta bandrol yang sangat murah demikianlah sekilas info dan fakta unik tentang bangladez kita lanjut lagi ke nasi goreng abang-abang bangladez ya nasi goreng abang-abang disana lebih komplit ketimbang nasi goreng abang-abang yang ada di kita di bangladez selain nasi dan mie goreng yang dijual fried chicken juga dijual di dalam gerobaknya atau bahasa kampungnya ayam goreng demikian juga dengan french fries atau kentang goreng samosa dan gorengan tradisional bangladez lainnya jadi ada banyak yang dijual dalam satu gerobak nasi goreng itulah kenapa saya katakan bahwa nasi goreng abang-abang bangladez lebih komplit ketimbang nasi goreng abang-abang di tanah air demikianlah sekilas info tentang nasi goreng abang-abang di bangladez obrigado dan salam nasi goreng abang-abang salam nasi goreng abang-abang selamat menikmati selamat menikmati